Habib, apa yang menonjol dari njid-njid kita dulu? Bagaimana cara mereka menyebarkan agama Islam tanpa ada keperangan di Nusantara? Tanpa ada bawa pasukan ke Nusantara? Lalu bisa diterima oleh para masyarakat pada masa itu. Apa yang menonjol dari mereka, Habib? Akhlak. Bagaimana kita bisa belajar akhlak mereka, Habib? Al-Fakir Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Waktu mengasaskan ini tariqah, berasaskan dengan rahmah ala al-khalq, yakni kepada seluruh makhluk. Wa ragbatal khair fil kul. Menginginkan kebaikan kepada semua. Bidun istisna. Tanpa terkecuali. Menginginkan kebaikan kepada semua. Rahmah yang diwarisi daripada Rasulullah wa ma'ar sallaka illa rahmata lil'alamin innama ana rahmatun muhda. Yani rahmah ini yang memicu kepada zurriyah atau zurriyah terfagih dan juga ammal fagih yang membawa agama ke Nusantara ini. Kita kalau melihat bagaimana mereka punya perjuangan. Tadi waktu saya masuk ke Rabitah, saya melihat ada lima tiang terbenanya, terbangunnya tariqah al-alawiyah. Yang pertama dengan ilmu. Yang kedua dengan amal. Yang ketiga dengan ikhlas. Yang keempat dengan khawf minallah. Kemudian yang kelima adalah dengan al-warak. Pertama diletakkan di atas ilmu. Ilmu itu diterjemahkannya dengan amal yang akhlak yang saya maksudkan sebentar tadi. Ghalim al-haddad. Ma ra'atul khaira kullahu illa fil'il. Saya tidak melihat kebaikan itu yang terkumpul dalam satu tempat kecuali kepada ilmu. Dengan ilmu kita tahu bagaimana menyembah kepada Allah. Dengan ilmu kita boleh menimbang perbuatan kita itu betul atau tidak. Itu yang menjadi tiang utama dalam kita punya al-tarikah. Dan mereka pada aslah dahulu ketika menyebarkan agama ke negeri ini. Mereka bukan tangan kosong. Mereka bukan seperti dikatakan mereka ini pedagang. Ya, kalaupun mereka berdagang untuk mencari nafkah untuk diri mereka. Ini adalah satu ibadah. Tapi tidak mungkin pedagang berdakwah kalau tidak punya ilmu. Pedagang dan orang berilmu. Oleh sebab itu, mereka ketika datang ke Nusantara ini dengan ilmu dan juga dengan akhlak. Baru-baru beberapa waktu yang lalu Al-Habib Umar ada cerita. Dalam muha'adharahnya ada satu orang Hazramud Bani Alawi yang datang pergi ke Nusantara sini. Dia berjiran dengan seorang bukan Islam. Sudah sekian lama berjiran. Kemudian salah seorang Habib ini ingin pulang ke Hazramud. Dan pulang untuk selama-lamanya. Maksudnya tidak akan kembali lagi. Pamitan sama jiran-jirannya. Di antaranya dipamiti ini, jirannya bukan Islam. Yang sedih dan merasa kehilangan betul, jirannya bukan Islam. Sampai menangis. Yang heran yang jiran-jiran yang lain biasa. Tapi yang bukan Islam menangis. Apa katanya? Selama saya berjiran dengan ini orang, matanya tidak pernah mengalihkan untuk tengok rumah saya. Untuk mengintip-mengintai apa saya punya. Menjaga kehormatan jirannya Hatta yang bukan Islam. Kesannya kepada jiran itu luar biasa. Sampai ditangisi ketika. Ini beda agama ya. Beda agama. Syuf macam mana akhlak itu boleh membawa kesan sedalam itu. Terlepas dia masuk Islam atau tidak. Tapi akhlak itu yang akan menarik perhatian orang. Sampai kepada perasaan dan emosinya pun juga. Akan tersentuh dengan akhlak. Al-Alawiyin datang ke sini. Orang dulu katanya Al-Alawiyin datang ke sini. Bawa periuk. Tahu periuk? Kayak apanya? Qidr. Macam kayak panji. Itu bikin masak dikongsi makan dengan orang. Selain dia menyampaikan juga ilmu dalam hal ini. Sudalam hal ini pendekatan yang dipakai oleh mereka adalah akhlak. Dan tentunya adalah dengan dasar ilmu. Dan dengan itu. Kalau itu sudah dibuktikan berhasilnya. Kira-kira kalau diteruskan berhasil atau tidak. Pasti akan berhasil. Tapi akan gagal. Kalau apa yang sudah dibuktikan keberhasilannya. Ditinggalkan ditukar dengan yang lain. Maka tunggu kegagalannya.